Gue mikir kesempatan tuh gak dateng dua kali, ini kapan lagi gitu kan Gue jauh-jauh dari Cirebon, gue MC disana, pake tebing tinggi gitu kan Dapet kesempatan bareng SID, kapan lagi bodo amat, suara gue jelek Tuting sinetron, sangkain gak perih, perih, gue diambil suatu darah Karena gue gak baca teks dengan benar Jiro Lupa, Nopi Pasti, Fateh Podcast Oke, kali ini gue kedatangan tamu to one and only Seribu satu WIG MC Junit Austin Gila, gila, gila Junit, kita, Junit Tech gitu kan Karena apa-apa-apa-apa Aka Mamjul Hai What's up, apa kabar? Baik, gue baik banget Lo, apa kabar? Alhamdulillah Kita ada ratusan purnama gak ketemu ya Ratusan purnama gak pernah ketemu bro Baik, baik, baik Gue senang banget bro Masa sih? Boong Serius, kali ini setelah tadi ratusan purnama Gak pernah ketemu Akhirnya gue menemukan lu juga disini Dengan segala kesibukan lu Emang gue kemana orang ada? Gila, men Sumatera Oke Jakarta Iya sih And And then Banyak lagi lah Banyak lagi lah Parah banget Yang gue mau tanya Sekarang nih Adalah Lu kok bisa Menjadi Edisional Focal Female SID Gila Itu kan banyak yang gak terima ya Pengen minta dikatain sebenernya sama orang-orang Gue ngeliat gini bro Gue ngeliat gini Gue ngeliat What are you doing? Apa yang kamu lakukan Bersama SID Jadi itu Wah Apa ya? Ceritanya gimana? Jadi emang Unpredictable banget sih sebenernya itu moment ya Karena gue juga tidak mengira, tidak menyangka Mungkin SIDnya mungkin lagi kelilipat Atau lagi Lagi Hilang arah mungkin ya Sampai memilih Gak sih? Sebenernya itu kan pas rangkaian dari tour Sumatera gue kan kemarin 41 hari Di Sumatera Sama salah satu brand itu Dan emang dari awal kita Ya bareng-bareng lah ya Bareng-bareng Sampai Setiap kota Setiap Kalau gak salah ada 21 kota gitu ya 21 kota atau berapa Punya Edisional Focal Female gitu ya Nah jadi Nah kemudian Dari awal sebenernya gak ada kepikiran Mereka mungkin Pengen ngajakin gue Tapi Karena tandem-an gue pada saat itu Gue bersyukur banget Terima kasih Bang Buluk Superglad Eh jangan lupa Bang Buluk juga lagi Mau keluarin album nih Wih semantar banget Balik lagi Setelah masa kejadian 90an ya Ya bener banget tuh Bang Buluk Jadi gue bersyukur banget Itu gue bisa tandem Mungkin apa ya Gak kepikiran satu-satunya Mungkin satu-satunya sih Kesampelan gue dari MC lokal Dari Cirebon Oke Gue dipilih MC itu Itu even nasional Tandemannya sama Legend Pangeran Pangrok gitu kan Barang Buluk Superglad Nah itu akhirnya Karena mungkin Apa ya Kemistri yang tiap hari Kita bangun Bareng-bareng Makan Bercandaan Akhirnya Entah itu suatu malam Yang di suatu hari Gitu ya Hilah Ngedenger suara gue nyanyi Sebenernya Terus gue bilang Kayaknya lo oke juga ya Kalau misalkan jadi Adicional barang SID tuh Katanya Sunset di Tanah Anarki Coba deh coba Katanya Enggak Enggak mau gue gak pede dong Gue liat dari kota Tiap kota tuh memang Mereka punya satu pilihan Satu kota itu Mereka pilih audisi Mereka ada audisi Terus mereka pilih Sampai akhirnya Naik panggung bareng Mereka itu Akhirnya dari Bang Buluk Sempet ngomongin Ke Bobby Bicul Ke Bang Bobby Dan sama Ratman nya ada Mas Dodik Pada saat itu Akhirnya pas lagi Breakfast Dia ngomong Coba nih ada Kinsi Judith Jadi audisional ya Oh dia bisa Dia bisa jadi Bisa katanya Itu gue udah yang Semaput gitu Oke next Hari berikutnya Bang Dodik ngomong Nanti Jadi audisionalnya ya Avalin dulu Lagunya Itu langsung Gue yang kering Geting Gue emang Maksudnya Gue tau Superman is dead Gue tau lagunya Gue suka juga Tapi yang Belum yang gimana Gak terlalu yang Nge-hype banget Akhirnya Gue belajar Setiap malam Melatihan lagunya Liriknya Dan akhirnya Di tebing tinggi Itulah Gue dipilih Panggung Wada saat itu Gue nonton mereka Gila 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 Asik banget Pastinya Gimana Perasakan lu Manggung Di atas panggung Yang gue tau Gue tau Gue tau Lo notabandnya Notabandnya Backgroundnya Bukan itu Bukan penyanyi Gue Bukan penyanyi Gue cuman nyanyi Udah sekedar Sing for life Buat nyenengin hiri Buat hibur diri Selama Sumatra Bosen nyanyi Terus yang Terus yang Pada saat itu Mungkin Pada hari-hari Biasa Mungkin Gue sama temen-temen SID Anak-anak SID Kayak Bang Bobby Terus juga Bang Eka Di Eka Itu kayaknya Yang sehari-hari Kita barengan Bercanda-canda Biasa Gue yang biasa Secara mereka artis Mereka humble banget Tapi ketika di panggung Itu Ambience beda banget Energinya beda banget Iya Gue tuh kayak Ciuut Gue biasanya Bercanda-becandain Bercanda-becandain Beli Eka Dan tiba-tiba Masalah itu Ciuut Tau gak Yang gue tuh Tau kan Gue tuh orang yang Hiperaktif Yang pencetil Sana-sini Tapi pada saat itu Gerakan gue tuh Kaku banget Kayak anak TK Itu sebenernya Gue gerogi cuai Mampus Maksudnya Itu lah Itu lah yang gue tanya Judit Ada apa dengan itu Ada apa gitu Gue yang Kenal lu Gue kenal lu Itu Beli kisahkan kemana-mana Pas lagi Suncek juga Gue dengan crew Crew of scene Itu Asik banget Sebenernya Yang nyantai Gue malah Bercandain Pake Ya ada lagu Yang versi Apa Sunceknya Dan itu gue Santai banget Gue bercandaan Malah gue goyang-goyang Goyang pantura Tapi pas lagi Perform pada malam itu Itu hilang semua Dan gue Ciuut Tidak semudah itu Perguso Gila-gila Makanya gue salut banget Loh sama lu Kan gak semua orang Gak semua orang punya kesempatan itu Iya bener banget Gak semua orang punya kesempatan Bisa Langsung bareng Bersama S.A.D Nah Ternyata Lu yang gak punya background juga Lu berani Gak pake audisi lagi Dan dibayar lagi Dibayar Dibayar Jadi catet ya Gue dibayar Sama Manajemen S.A.D Di amplopin Wow Itulah Wow banget Gila-gila Oke gue liat Wah Gila cu Wah Gini banget Jelas lah Gue aja Gue background Soalnya kayaknya vokalis juga sih Oh iya I know Gue emang merintang juga Tapi Lokal Tapi gue lokal Tapi oke gue Gila-gila Dib nih Set gue ke apa Iya Satu kesempatan banget Juga emang Tuhan tuh ngasih jalan banget Buat gue Wih Mantuk ya Makanya kan gini Karena kan Orang baru Biasanya kan ada orang nih Melakukan hal baru ya Melakukan hal baru kan biasanya Suka gak maul lah Malu-malu Gak takut lah gitu Tapi lo hajar aja disitu kan gitu Gitu Gue mikir kesempatan tuh gak dateng dua kali Ini kapan lagi gitu kan Gue dari Jauh-jauh dari Cirebon Gue MC disana Pake tebing tinggi gitu kan Dapet kesempatan bareng S.A.D Kapan lagi bodo amat Suara gue jelek Iya kan Yang penting pengalaman lo Ada disitu mantep Kalian udah belum Magus sama S.A.D Itu dia yang bikin gue iri sama lo Gitu sih Tapi lo balik ke Cirebon Ya nanti lo balik lagi ke Cirebon nih Pandangan orang tentang lo gimana Wih Udah gini nih Udah gini nih Gitu Ada gak sih orang-orang yang Apa ya Ya Paling kalo Temen-temen di Cirebon Temen-temen Intertain gitu ya Paling mereka yang Ya Sama sih Feedbacknya seperti itu Yang ngajak Gila lo gila lo gitu Keren banget Keren Sampai yang ada yang bilang Hati-hati banget nih Dunia entertain Bakal dimasukin sama Judit Itu kan bahaya Padahal sih gue gak gitu Kalian aja gak pernah ngajakin gue Duet Ya kan Hmm Gila kan Makanya itu Sekelas S.A.D Kan skala nasional Kan internasional Enggak lu ada Tersekel Nah Sedangkan di Cirebon Ada gak sih Yang ngajak lu Main bareng gitu Gak ada Aduh gue mau nyadoran diri Tolong lah Entetin Cirebon Kadang gak mau Sama Additional S.ID Kemaren gitu kan Siit Jomong Suara kan ya 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 Gampang Ya kan Gak ada Seri banget ya gue Aduh Aduh Yang gue tau Tentang lu nih kan Ya Lu itu kan Selain MC di luar kota Juga kan gitu MC di luar kota Ya kalo di Cirebon sih Siapa sih yang gak kenal lu Kan gitu Ada Hah Ada ya Buat segelintir orang nih Yang belum kenal ya Yang belum kenal Judith adalah Dia adalah One of the best Radio announcer Terharu Terharu Nangis tuh Nangis Gak bisa lagi Gak sinetron Penyiar radio MC juga Ya kan Kemarin Adicional vokal juga Iya itu bonus Bonus Nah Sekarang Yang gue mau tanya adalah Lu masuk TV juga Iya Lu manusia apa Lu Lu garap semua Keren Jadi gue balik lagi nih Gitu kan Lu hidup sekali guys Gitu kan Kesempatan gak dateng dua kali Selama itu di depan lu Dan lu Ngerasa Apa ya Limit lu cuma segitu Berarti lu cuma Ya jadi itu aja Gitu Lu harus break the limit Gitu Lu keluar dari zona nyaman lu Break the limit gitu ya Iya kan Break the limit lah Jadi orang yang berbeda Jadi orang keluar dari zona nyaman Itu bisa sukses Gitu Gitu lah Catat Quads gue tadi baru Keren Bener Itu Gue suka banget Itu Karena gini Orang Itu tadi Lu Mau dan lu berani Gitu Break the limitnya lu Keluar dari zona Zona nyamannya lu Kan gitu Ada di satu saat Acara Di TV swasta ya Ada beberapa Lu ceritaan kuis juga Iya kan Ceritaan kuis Kemudian Ada komunikata Juga yang salah satu Sinetron Sinetron Lu gak nonton sinetron Jadi mama Ah serius lu Ada Cintanya gilang Wih Lu jadi mama Iya jadi mama Lu pandasnya pake bajunya Dia protes sama setelah darahnya Kadangnya gak pandas jadi mama Ada udah emak-emak Ada di satu saat ada Maksudnya Lu kan pandasnya Masih pake baju SMP Biasanya Biasanya MC Kalo Kalo reunian gitu Kan pake baju SMP Lu masih pantas gitu Nah sekarang pake mama Iya itu ada tuh Jadi mama Tapi gak apa-apa lah Tapi kan Oke Itu Ya hal baru juga Buat lu Nah yang gue tanya adalah Gue tertariknya gini Ada acara Itu adalah Desain ya Desain Master desain Master desain apartment Lu ngapain disitu Gue Gue mau lancerkan diri gue sih Jadi Gue ada Gue ada agensi di Jakarta Gitu kan Ada agensi Terus Agensi gue Menyalurkan gue Untuk mengikuti audisi Itu di Fremantle Gue tanya sama Fremantle Kemudian ternyata Di Fremantle itu Untuk master desain Mereka basically Nyari orang-orang yang Sebenernya tidak Berkutat di bidang desain Yang sama sekali Buta Tapi lo Suka Ngedesain Lo Tapi suka Tentang hal seperti itu Dan dicari yang memang Karakternya unik Gitu kan Nah disitulah mungkin Karena Apa ya Gue dengan unik Rambut Seribu Seribu satu weeknya gue Dan karakter gue yang kayak gini Gue muncul lah disitu Gitu kan Dan akhirnya Itu Lose audisi Dan pada saat itu Gue masih banyak Jadwal yang sini Gue bilang Oh gak bisa Sampai si produsernya tuh Nungguin jadwal gue kosong Baru kita mulai Karantina Di master desain department Itu itu Sampai nungguin Karena mereka memang Cari karakter-karakter orang yang berbeda Memang cari karakter yang berbeda Jadi dari 12 perserta itu Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri Dan dari pekerjaan yang bidang yang berbeda Nah itu makanya gue menariknya Lo disitu kan Ini beda-beda banget dengan dunia lo kan gitu Tapi kan lo gak tau Kalau gue sebenernya tukang cat Serius li? Jadi itu Pas master desain department Memang Itu beneran Reality show-nya tuh Kita yang bener-bener ngecat Beneran Terus kita pasang Pasang paket itu Yang di bawah Lantai Itu kita bener pake palu Gue bener ngebor Gue beneran gergaji Itu beneran Kita semua pasang Emang ada handyman Tapi mereka hanya mengarahkan Jadi beneran kita ngecat Kita capek Bayangin Jam 6 pagi Kita udah menuju ke Nesana Ketempat lokasi Setiap dari pagi jam 6 Sampai jam 12 malam Kita juga harus bikin konsep Itu kan bener-bener Dari badan lo Fisik lo Pikiran lo Sekali lagi gue dari Cirebon Satu-satunya Mungkin yang lain Dari Jakarta Dan kota besar Secara pikiran orang-orang Maksudnya Mereka-mereka Generasi muda Jakarta Kan pikirannya Mungkin lebih dari gue Gitu Dan itu gue sempet Ada nge-pair Ada nge-pair banget Ada nge-pair Dan gimana caranya Gue Bisa ngikutin mereka Mesti memang udah Ih perih bok Gitu Gak perih loh Itu gue nangis-nangis Beneran gitu Ya itu Gue Selain ngeliat Muka kecemasan lo Tadi Yang pertama adalah Satu Gue jadi vokalis ID Iya Lalu gue pertama kali Ngeliat muka cemas lo Yang kedua adalah Pada saat ikut acara itu Ah Juri juga Gila Makanya gue bilang Gue pengen gitu Sampai Mikir juga Bahwa Ada hal-hal yang Yang bisa lu Trobos gitu kan Iya Kita gak tau Semampu mana sih Kita sampai Gue sampai mana nih Iya Kayaknya gue cuman sampai Sepuluh gitu kan Ya It's okay Gak apa-apa gitu kan Yang penting job gue Masih nunggu Jangan lori Gitu kan Sampai gue meninggalkan Maksudnya ada Ada hal-hal yang Maksudnya gue capek juga Kayak gue jadi Jadi kapten tim Disitu gue Gitu kan Meskipun Ya terus emang Jadi Jangan lupa Gue juga pengalaman Sekarang masang borden Siap Panggil Beneran Gue udah diajari Sama Indyman Ternyata gak ada Ngebor yang lain juga Lo ngebor Beneran Beneran Iya Aduh Lo ngechat juga kan Disitu Ngebor juga Disitu Pokoknya capek Badan tuh Beneran yang digebukin Kita ribut-ribut Beneran Konflik-konflik Beneran Nangis Nangis juga Kita di mal itu Lari-lari Di waktu Di waktunya beneran Enggak yang Setting atau enggak Emang bener Realty show gitu Jadi waktu Kita waktu 30 menit Untuk cari barang-barang Kamu belanja Dihitung lah Waktu tinggal 10 detik Gimana gak lo Dengan tim Wah belanja Dikasih cuman budget Segini gitu kan Kita harus ngambil Yang bener-bener Gitu kan Dengan konsep kita Itu bener-bener Pikiran tetap Uras Gak cuman badan Fisik dia doang Makanya Itu dengan Karakter-karakter yang Berbeda Lu disatukan Dengan tim Dengan yang Lu gak kenal sebelumnya Dengan karakter Background Semua yang berbeda Satu tim gue Bule lagi Kebanyakan Kalau ngomel Pake bahasa Inggris Bahasa Inggris Ya gue paham lah Bahasa Inggris lu kan Jago banget sih Ada jaman itu sih ya Gue tuh emang Leper Terus udah gitu Mereka tuh Kalau ngomong Pake bahasa Inggris gitu Temen-temen Master design Seperti temen Sekarang emang produsenya Juga ada yang dari Singapura Juga ada yang Orang luar gitu kan Dan secara lu kebayang Gak sih Gue ketahunya Ngomong aja Aja Ada yang ngerti Iya tah Iya Master sih Iya jah Lalu gue ngomong gitu kan Sekarang sudah lah Yes I know Yes I know Aja Pengalaman Mantep banget Seru lah Seru Gak bisa dilupain Dan gue gak takut Malu sih Gak takut gagal Kayak gue gagal Kayak gitu Iya don't care Bodoh amat Gitu kan yang penting Gue udah di TV Itu yang gak suka sama lu Itu aja Iya Iya banget Makanya Aduh Sudah kalau ngobrol sama lu Itu luar biasa deh Artinya Gue aja belum tentu bisa Gak semua orang Belum tentu bisa Shuting lain juga Kayak syuting sinetron Sakai gak perih Perih Gue diambil sutradara Karena gue gak baca Tekst dengan benar Secara Ada basically Gue pernah jadi reporter Pada saat itu Sinetra apa lagi Yang azap-azapan Gue ada dong Itu tapi gue lupa Asap-azapan aja Azap lu ada Lu bagian apa Gue jadi reporter Tapi Misalkan sebenarnya Kalau basically Gue harusnya Bisa ngerti juga Udah tau lah Harusnya reporter Seperti apa Karena gue basically penyiar Tapi itu tuh gue gugup Lu pernah gugup juga Pernah Riteknya sampai 10 kali lebih Roling Gak 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 Di omelan gue bersedara Itu sebenarnya mental Bener ya Kalau gue ngomong soal Ruang linggo Cirebon Jakarta Dari event Atau entertain Lu pengen Berkamu Maksudnya Lu pengen uji kemampuan Ke Jakarta Lu akan ngerasain Lu gak bisa jadi manja Mental Lu mental tempe Tempahan mental Tempahan mental Lu secara Ngadapin kota besar Yang berangkat harus pagi Di lokasi Atau di tempat MC Lu harus lebih pagi Macet Terbutan sama orang Sampai sana Dengan klien Bukan Untuk I.O. atau W.O. Jakarta itu Mereka lebih keras Gue Jangan dikira gue senang nih Sumatra Menangis perih Tapi itu pelajaran Gue Gue hampir setiap hari nangis Karena gue di protes Protes Gue juga udah nih Protesnya gue lebih banyak Karena gue basic penyiar Ngomong gue speednya cepat Oh gitu Itu di komplain Oke Setiap hari Kan susah Karena itu habit gue Oh iya Dan itu harus Gue harus Lerem Tapi tetap harus stabil Lu adaptasi banget kan disitu Tapi itu gak apa-apa Jadi setelah dari situ Gue banyak belajar Gimana sih cara Penyampaian mungkin Oke Gak tau Klien mendengar speed gue Demain gini gitu Itu bagus banget sebenernya Jangan kira Senang-senang Lu liat postingan gue Di jalan-jalan ke Brastagi Gitu kan Ih Terih Tapi itu bagus banget Makanya gue boleh sombong dong Kalau misalnya Itu biar aja Gue boleh sombong dong Ketika gue mene MC ke luar pulau Lu gak ngerasain perihnya gue G-R-O-L-U-F-A-T-Nopi-Pasti Fateh Podcast selamat menikmati